Kita ke informasi lain, pemirsa belum lama berdiri, jembatan penyeberangan orang di kawasan Sudirman terlihat mengalami kerusakan dengan banyaknya goresan di bagian lantai. Goresan tersebut di tengah rai merupakan bekas pan sepeda dan pengguna layanan skuter online yang sengaja dinaiki saat melintasi jembatan. Jembatan penyeberangan orang Sudirman saat ini mulai mengalami kerusakan, khususnya di bagian lantai yang dipenuhi goresan ban sepeda motor dan roda skuter online. Padahal menaiki sepeda ataupun skuter online di atas jembatan penyeberangan orang jelas dilarang untuk menjaga perawatannya. Larangan tersebut bahkan terpampang di papan JPO sebelum para pengguna menaiki tangga atau lift JPO. Mengaku sering melihat skuter online melintasi jembatan, salah satu pengguna JPO menyayangkan pihak yang dengan sengaja menaiki sepeda atas skuter online hingga akhirnya merusak bagian fasilitas publik ini. Sering, itu lebih seringnya orangnya nuntun, nuntun krepilnya di jalan, enggak pernah dinaikin. Sepedanya belum pernah dinaikin, enggak. Cuma ada beberapa, kalau itu ada beberapa saya melihat untuk sepeda pernah ada yang dinaikin, sepeda lipat. Para pengguna sepeda ataupun skuter online kedepannya diharapkan mematuhi peraturan penggunaan JPO agar fasilitas publik ini terhindar dari kerusakan dan dapat beroperasi sebagaimana mestinya. Dari Jakarta, Gina Atikasari, Ilham Elias, Ainews melaporkan.